Memberi dan menerima hadiah sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari kita. Taukah kamu, hadiah tersebut dapat berevolusi dari yang awalnya bersifat netral menjadi pemberian yang ilegal. Hadiah merupakan pemberian yang bersifat wajar, kekeluargaan, dan tidak terkait sama sekali dengan jabatan. Namun, jika hadiah tersebut diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, bisa disebut sebagai gratifikasi. Gratifikasi dapat dianggap ilegal jika yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya, seperti suap dan pemerasan. Lalu, bagaimana cara membedakan gratifikasi, suap, dan pemerasan? Gratifikasi sering dianggap sebagai durian rutuh, karena bisa datang seketika tanpa diminta. Terkadang, pemberi memberikan gratifikasi tanpa menuntut sesuatu di awal, tapi malah berakhir meminta balas budi. Karenanya, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus bisa menganalisis apakah gratifikasi yang diterima masih bersifat netral. Jika sifatnya transaksional, serta bertujuan agar penerima melakukan sesuatu sesuai dengan dihendak pemberi, maka bisa disebut sebagai praktik suap. Bentuk pemberiannya bisa berupa hadiah atau bahkan berupa janji. Nah, bagaimana dengan pemerasan? Pemerasan terjadi jika penyelenggara negara atau pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memaksa atau meminta sesuatu kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik, pada pengusaha, bahkan pada rekan kerjanya. Gampang kan membedakan ketiganya? Pemberian hadiah jadi lebih bermakna kalau nggak ada maksud tersembunyi di baliknya. Bersama KPK, ayo laporkan! Kenali lebih jauh gratifikasi yang kita terima. Untuk melaporkan gratifikasi, klik gold.kpk.go.id Klik kpk.go.id Slash gratifikasi untuk info lebih lengkap soal gratifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.